9 Star Hegemon Body Arts Season 439, Pasukan Immortal Lunak Semua orang melompat kaget, Tuan Istana benar-benar menunjukkan belas kasihan. Mengapa mereka tidak melihat itu datang? Itu adalah kemenangan yang tidak adil. Master Istana menggelengkan kepalanya. Dengan kilasan sosoknya, dia menghilang, meninggalkan sekelompok ahli yang tertegun. Apa yang tidak adil tentang ini? Orang itu ingin meratakan nirvana abundans sekai kita. Bagaimana bisa Tuan Istana melepaskannya dengan begitu mudah? Mereka tidak melihat Tuan Istana menahan diri, tetapi dia secara pribadi mengakuinya. Itu berarti dia memiliki kesempatan untuk membunuh makhluk berbulu merah dan raungan surgawi, tetapi dia menyerah. Sekarang para ahli umat manusia tidak mengerti. Mereka jelas musuh, jadi mengapa dia melepaskan mereka? Mungkin Tuan Istana memiliki harga dirinya sendiri. Makhluk berbulu merah itu kepalanya hilang, sehingga Tuan Istana enggan untuk membunuhnya, jelas seseorang. Tapi ini bukan kompetisi yang tepat. Ini menyangkut masa depan umat manusia. Jika makhluk berbulu merah itu menyerang nirvana abundans sekai, selain penguasa Istana, siapa yang bisa menghentikannya? Jika Tuan Istana tidak bertindak tepat waktu, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati di tangannya? Bukankah Tuan Istana terlalu tidak bertanggung jawab? Keluh seseorang. Beberapa orang mengangguk. Tuan Istana benar-benar memperlakukannya seperti permainan anak-anak. Dia jelas memiliki kesempatan untuk membunuh makhluk berbulu merah itu, tetapi dia menyerah. Itu sama dengan menempatkan umat manusia dalam bahaya. Jika makhluk berbulu merah dan raungan surgawi bergabung dengan sempurna dan mengalahkan penguasa Istana, maka umat manusia di nirvana abundans sekai akan hancur. Pada saat itu, yang akan mati bukan hanya satu atau dua orang, tetapi banyak orang. Semakin banyak orang mulai mengeluh. Semua orang merasa bahwa kepala Istana sudah keterlaluan. Bagaimana dia bisa menempatkan seluruh umat manusia dalam bahaya demi reputasinya sendiri? Semuanya, jika kamu punya waktu untuk mengeluh, mengapa kamu tidak fokus pada kultifasi? Jika kamu memiliki kemampuan, tangannya sendiri makhluk berbulu merah itu. Jangan gunakan moralmu untuk mengancam orang lain, teriak Longchen. Mendengar orang-orang ini mengeluh, Longchen tidak tahan untuk terus mendengarkan. Ekspresinya menjadi gelap. Din Longchen, bukankah kata-katamu sedikit tidak menyenangkan? Apa? Sekarang setelah Anda memiliki kekuatan, umat manusia berada di bawah kendali Anda. Orang lain bahkan tidak punya hak untuk berbicara. Seorang ahli peringkat imortal setengah langkah mau tidak mau berkata dengan sinis. Kata-kata Longchen sangat tajam. Orang-orang yang mengeluh merasa seperti ditampar wajahnya. Sekarang seseorang membela Longchen, orang lain juga berdiri. Betul, kita bicara fakta saja. Apa? Bahkan tidak bisa beralasan dengan. Semakin besar kekuatannya, semakin besar tanggung jawabnya. Tuan Temple Master harus memikul tanggung jawabnya sendiri. Bagaimana kita disandera oleh moralitas? Huff, klan yang sama dan sekte yang sama. Semuanya tidak masuk akal. Di dunia ini, kekuatan adalah raja. Siapapun yang memiliki tinju terbesar adalah leluhurnya. Namun, beberapa orang sudah berpura-pura menjadi kaisar bahkan sebelum menjadi raja. Apakah mereka bahkan tidak membiarkan orang lain berbicara? Anda. Guoran dan yang lainnya marah ketika mereka melihat bahwa semakin banyak mereka berbicara, semakin keterlaluan mereka. Kelompok orang ini tidak memiliki kekuatan apapun, tapi mulut mereka kejam. Kemampuan mereka mengipasi api tidaklah kecil. Apa? Anda masih ingin membunuh kami? Tanpamu, kami tidak akan bisa bertahan, bukan? Di dunia ini, yang kuat dihormati. Jika kami menghormati Anda, kami juga dapat menghormati ahli dari ras lain. Bukankah sama tidak peduli siapa yang kita ikuti? Cibir seorang penatua. Kamu, tak tahu malu. Kamu bahkan telah membuang martabat leluhurmu. Wajah Xia Chen pucat pasi. Dia memiliki keinginan untuk menamparkan orang tua ini sampai mati dengan jimat. Baginya untuk mengatakan kata-kata tak berdaya seperti itu, sudah jelas bahwa orang ini akan menjadi yang pertama mengkhianati umat manusia ketika pertempuran dengan ras lain pecah. Jadi bagaimana jika aku tidak tahu malu? Anda bahkan tidak mengizinkan kami berbicara atau berdebat dengan Anda. Lalu apa bedanya kita dengan budak? Kami dapat mengandalkan Anda, tetapi kami juga dapat mengandalkan orang lain. Kami akan mengikuti siapapun yang memberi kami keuntungan dan martabat. Inilah kebebasan kita. Apa yang dapat Anda lakukan? Orang tua itu mencibir. Dia seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu menghancurkan grid wastelenworld, pahalamu setinggi langit. Izinkan aku memberitahumu, tindakanmu telah menyinggung mereka semua. Ketika mereka membalas dendam di masa depan, itu semua salahmu. Masing-masing dari mereka yang mati akan menjadi dosamu, cibir yang lain. Berdengung. Tiba-tiba, Long Chen membuka tangannya, dan puluhan tetua mengeluarkan teriakan kaget dan tanpa sadar terbang ke arahnya. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan membungkam kami? Orang-orang ini berteriak ngeri. Cepat dan lihat, Long Chen akan menjadi tiran. Siapapun yang berani melawannya akan mati. Semuanya, lihat wajahnya. Raung ahli imortal setengah langkah. PFFT. Long Chen menembakkan satu jari, menusuk kepalanya. Tangisnya tiba-tiba berhenti. Berdengung. Begitu kepala lelaki tua itu meledak, gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Gambar-gambar ini adalah semua adegan dia berkomplot melawan makhluk hidup di dunia tak berpenghuni. Dia bertugas menghasut orang-orang di surga Nying, mengatakan hal-hal buruk tentang Long Chen di belakang punggungnya dan hal-hal baik tentang dunia tak berawak, menghasut lebih banyak kekuatan untuk bergabung dengan dunia tak berawak. Terus terang, dia adalah sil dunia tak berawak. Beberapa adegan di mana dia menerima manfaat, berlutut di depan para ahli dari ras lain di dunia tak berpenghuni, bersujud seolah sedang menghancurkan bawang putih. Ketika mereka melihat pemandangan ini, kemarahan para ahli yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Tampaknya orang ini adalah penjahat super. Banyak orang telah dihasut olehnya sebelumnya. Ketika tetua itu terbunuh, ekspresi tetua lainnya benar-benar berubah. Long Chen memandangi mereka dan mencibir, jangan khawatir, aku akan membunuhmu. Kamu ingin bermain penculikan moral denganku. Selama saya tidak memiliki moral, Anda tidak akan dapat menculik saya. Saya tidak terikat oleh ketenaran atau kekayaan. Trik Anda tidak berguna melawan saya. Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak akan melakukan apapun kepada Anda hanya karena saya ingin menciptakan reputasi yang baik? Anda salah. Saya selalu bertindak sesuai dengan hati saya. Saya melakukan apa yang ingin saya lakukan. PFFT Setelah mengatakan itu, angin jari lainnya menembus kepala seorang tetua. Kepala sesepuh itu meledak, dan kekuatan spiritualnya meledak. Adegan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sama seperti sesepuh sebelumnya, dia juga menerima manfaat yang tak terhitung jumlahnya untuk membantu ras lain. Tapi perbedaannya adalah dia membantu Gritwastelenwald. Dia takut akan kehancuran Gritwastelenwald, dan dia takut akan dihukum karenanya. Melompat sekarang adalah kebalikannya. Dia ingin mengeruhkan air dalam upaya sia-sia untuk melindungi dirinya sendiri. Sayangnya, lawannya adalah Long Chen. Long Chen tidak akan mengubah prinsipnya hanya karena opini publik. Dia akan langsung membunuh dan mencari jiwa orang. Pakar imortal setengah langkah ini adalah petinggi vaksi mereka. Namun, meskipun basis kultivasi mereka tinggi, kekuatan mereka yang sebenarnya tidak layak disebutkan. Mereka mengandalkan wajah lama mereka untuk mencari nafkah. Alam mereka hanya digunakan untuk menakut-nakuti orang. Di depan Long Chen, pertahanan spiritual mereka adalah sebuah lelucon. Dia bisa langsung mencari jiwa mereka, dan sebagai hasilnya, identitas mereka terungkap. Kepala Long Chen, jangan bunuh aku. Kami terpaksa melakukan ini. Keluargaku memiliki tetua dan junior, salah satu dari mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Puff, 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 puff. Long Chen mendengus dan melambaikan tangannya. Lusinan ahli terbunuh pada saat bersamaan. Adegan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Mereka semua adalah pengkhianat yang telah disuap. Ketika tatapan tajam Long Chen tertuju pada para ahli lainnya, saraf mereka menegang, dan keringat dingin membasahi jubah mereka. Bab 4382. Tatapan tajam Long Chen menyapu kerumunan. Cukup banyak orang yang merasa malu dan tidak berani menatap matanya. Fakta bahwa Long Chen telah membunuh para ahli ini mengejutkan banyak orang, terutama mereka yang berpikir bahwa Long Chen tidak akan berani melakukan apapun kepada mereka karena opini publik. Long Chen dengan dingin berkata, saya tahu bahwa banyak dari Anda telah disuap untuk bekerja di ras lain. Ya, setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri, serta hak untuk mengejar kehidupan yang lebih baik. Tetapi ada prasyaratnya, yaitu kebebasan dan hak Anda tidak dapat dibangun di atas penderitaan orang lain. Menghianati orang lain sebagai alat tawar-menawar dengan imbalan keuntungan, menyebabkan orang lain kehilangan segalanya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hanya karena Anda bergabung dengan ras lain, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan? Teruslah bermimpi. Jika Anda melakukan hal-hal bodoh, tidak apa-apa. Tetapi jika Anda melakukan hal-hal yang tidak bermoral, saya akan memberitahu Anda bahwa Anda akan membayar harga yang sangat mahal. Kata-kata Longchen dingin dan tanpa emosi, seperti penilaian yang benar. Para ahli yang diam-diam berkolusi dengan ras lain menjadi dingin. Mereka yang menggunakan ras lain untuk merugikan bangsanya sendiri, mereka yang merugikan kepentingan ras manusia untuk mengjilat ras lain, semuanya akan diadili. Olah penegakan hukum Akademi Lingqiao akan bergabung dengan berbagai sekte besar untuk membentuk aliansi untuk membersihkan pengkhianat. Kami akan menyelesaikan akun dengan para pengkhianat itu. Semua orang akan saling mengawasi. Saya percaya bahwa pengkhianat adalah minoritas. Jika ada yang berani melarikan diri, kami semua akan menyerang dan membunuh tanpa ampun, kata Longchen. Pakar yang tak terhitung jumlahnya bersorak untuknya. Seluruh adegan gempar. Harus diketahui bahwa pengkhianat adalah yang paling dibenci. Pengkhianat sombong dan lalim ketika musuh mereka kuat. Mereka akan menyakiti rakyatnya sendiri, menyebarkan desas-desus, dan mempengaruhi hati rakyat. Namun, orang tidak berani menyinggung perasaan mereka. Itu karena tidak ada yang tahu seperti apa nasib dunia di masa depan. Mereka tidak berani terburu-buru memilih sisi. Sekarang setelah mereka dihukum, banyak orang berdiri untuk memukuli mereka saat mereka jatuh. Beberapa orang langsung menunjuk beberapa orang, mengutuk mereka sebagai pengkhianat dan anjing pelacak. Beberapa orang bahkan memiliki keinginan untuk langsung menebangnya. Namun, Long Chen mengatakan bahwa orang-orang ini harus melalui uji coba, dan mereka tidak dapat membalas secara acak. Dia takut beberapa orang akan menggunakan posisinya untuk membalas dendam pribadi dan salah menuduh orang yang tidak bersalah. Orang-orang yang ditunjuk semuanya menundukkan kepala dengan sedih, tidak berani bersuara. Mereka segera menyerah melawan dan berlutut di tanah dalam pertobatan. Namun, tidak ada yang mengasihani mereka karena mereka sombong dan lalim. Ketika mereka menganiaya orang lain, mereka tidak pernah mengasihani orang lain. Pada saat yang sama, semua kekuatan utama menyebarkan berita secepat mungkin, memerintahkan pasukan mereka untuk keluar semua dan mengawasi sekte dan klan pengkhianat, tidak membiarkan mereka melarikan diri. Lagi pula, rasio pengkhianat sangat rendah. Di antara ratusan sekte, hanya ada dua atau tiga kekuatan. Sebagian besar kekuatan sangat berprinsip, dan ada beberapa kekuatan yang hanya menonton. Hanya sekelompok orang bodoh yang dengan gegabu memihak demi keuntungan kecil ketika mereka tidak bisa melihat tanda-tandanya dengan jelas. Semua pengkhianat dipilih dari seratus. Dengan sembilan puluh sembilan kekuatan mengincar satu kekuatan, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Berurusan dengan pengkhianat adalah proses yang panjang dan rumit. Long Chen tidak akan berpartisipasi. Dia percaya bahwa Akademi Lingqiao akan menanganinya dengan baik. Setelah kekacauan meredah, Long Chen berkata, mengenai masalah Tuan Istana yang menunjukkan belas kasihan, saya punya beberapa kata untuk dikatakan. Semua orang segera diam. Mereka juga ingin mendengar pendapat Long Chen. Long Chen berkata, sebelumnya, seseorang mengatakan bahwa semakin kuat kamu, semakin besar tanggung jawabmu. Aku benci perkataan itu. Ini murni pemerasan moral. Jika Tuan Istana sendiri yang mengatakannya, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika itu orang lain, artinya akan berubah. Pertama, Kepala Istana memiliki wewenang untuk membunuh monster berbulu merah itu, dan dia juga memiliki wewenang untuk melepaskannya. Kami tidak punya alasan, kami juga tidak memiliki kualifikasi untuk mengkritiknya. Kekuatannya adalah sesuatu yang dia peroleh melalui usahanya sendiri, bukan sesuatu yang kita berikan padanya. Mengapa kita harus memintanya melakukan apa yang kita inginkan? Itu. Para ahli yang hadir tidak bisa berkata-kata. Tapi bagaimanapun juga, Kepala Istana telah menunjukkan belas kasihan. Itu membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Kedua, Tuan Istana bukan dari ras manusia. Jangan mencoba memahami pemikirannya dari sudut pandang ras manusia. Sebenarnya, bagi ras naga yang sombong, ras manusia kita tidak berbeda dengan ras lain. Bahkan, kami lebih rendah dari mereka. Paling tidak, ras lain bersatu di saat-saat kritis, sementara kita. Longchen mencibir para pengkhianat yang sedih itu. Baru sekarang orang ingat bahwa Tuan Istana bukan dari ras manusia. Kenapa dia harus memikirkan ras manusia? Melihat para pengkhianat itu, mereka semua merasa malu. Itu benar. Mungkin di mata Tuan Istana, ras manusia adalah ras yang paling dibencinya. Membantunya adalah bantuan, tetapi tidak membantunya adalah kewajiban. Sebelumnya, ketika mereka menanyai kepala istana, itu benar-benar pemerasan moral. Tidak hanya mereka tidak bersyukur, tetapi mereka juga dipenuhi dengan kebencian. Sekarang setelah mereka memikirkannya, mereka merasa malu. Melalui kata-kata Longchen, kebencian mereka terhadap Tuan Istana lenyap. Sebaliknya, mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka merasa seharusnya tidak mengeluh sebelumnya. Din Longchen, kami terlalu bodoh dan cuek. Kami telah menyinggung kepala istana. Tolong bantu kami meminta maaf padanya. Salah satu tetua berdiri, malu. Longchen menggelengkan kepalanya. Tidak perlu meminta maaf. Saya percaya bahwa kepala istana telah lama mengetahui hal ini. Itu sebabnya dia tidak menjelaskan dirinya sendiri ketika dia pergi. Dia tidak menunjukkan emosi apapun. Mendengar hal tersebut, para ahli yang hadir merasa semakin malu. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Tampaknya dunia tak berpenghuni akan damai untuk sementara waktu. Semua orang bisa berkultivasi dengan damai. Pertama, kita akan berurusan dengan para pengkhianat itu. Itu juga akan menjadi contoh bagi orang lain, membiarkan mereka tahu apa yang bisa mereka lakukan dan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Mereka akan tahu apa garis bawah seseorang. Beberapa hal sama sekali tidak boleh disentuh. Longchen pergi dengan yang lain. Adapun para pengkhianat itu, Longchen tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Secara alami akan ada orang yang akan mengirim mereka ke Akademi Langit Melonjak. Adapun orang-orang yang menilai mereka, itu bukan Akademi Surga yang melonjak, tetapi beberapa ahli yang salah dipilih oleh berbagai kekuatan besar. Longchen dan yang lainnya baru saja mengalami pertempuran sengit. Mereka telah menghabiskan banyak energi, dan itu terutama benar saat menghadapi monster berbulu merah itu. Jiwa mereka telah terluka, dan mereka harus segera pulih. Jika tidak, itu akan menyebabkan kerusakan permanen. Ketika mereka kembali ke Akademi Langit Melonjak, mereka semua kelelahan. Mereka tidak bersemangat seperti sebelumnya. Semangat Dragon Blood Legion telah dihancurkan oleh monster berbulu merah itu. Longchen dan yang lainnya baru saja kembali ke Akademi ketika seseorang datang untuk melapor. Din Longchen, kami baru saja menerima berita agar kamu kembali ke Akademi Surga Minghao secepat mungkin. Apa yang terjadi? Longchen terkejut. Bab 4383 Tuan Istana Ketika Longchen tiba di depan kepala istana, dia melihat bahwa kepala istana sedang mengemasi semua barang kultifasi di istana. Pada saat Longchen tiba, istana praktis telah dikosongkan. Kamu telah kembali. Kupikir kamu akan menghabiskan waktu lama dengan orang-orang yang membosankan itu. Itu bagus. Kamu tidak perlu aku untuk membuatmu terburu-buru. Cepat dan besiaplah. Kita akan berangkat. Kamu tidak-tidak punya waktu untuk sembuh. Kepala istana mengangguk. Apa yang terjadi dengan biara utama? Mengapa kita terburu-buru untuk kembali? Tanya Longchen. Saya tidak tahu detailnya, tetapi tampaknya ada hubungannya dengan generasi Anda. Saya mendengar bahwa biara utama memiliki total 18 gerbang dunia yang terbuka. Situasinya jauh lebih kacau, kata kepala istana. 18 gerbang dunia. Longchen melompat kaget. Setelah meninggalkan Minghao Tian, dia tidak memperhatikan biara utama. Dia tidak mengira surga Nying hanya memiliki dua gerbang dunia, sedangkan Minghao Tian memiliki 18. Seberapa kacau Minghao Tian? Pada saat yang sama, hati Longchen bergetar. Dari Minghao Tian ke Fallet Flame Heaven, dan sekarang ke Nying Heaven, masing-masing dunia ini telah tumbuh semakin kuat. Sebelumnya, dia tidak mengerti mengapa markas Akademi Lingqiao ada di Minghao Tian dan bukan surga Nying. Tapi sekarang, dia sepertinya mengerti. Dia selalu berpikir bahwa surga Nying adalah inti dari dunia. Tampaknya pemikirannya terlalu sederhana. Beberapa hal tidak sesederhana kelihatannya. Tuan Istana, jika kamu pergi, apa yang akan terjadi pada monster berbulu merah itu? Jika keluar untuk membalas dendam, tidak ada seorang pun di Akademi yang bisa menghentikannya, kata Longchen. Jangan khawatir, baik itu maupun Golden Heavenly Roar itu telah hancur kepalanya. Tanpa 3-5 tahun, mereka tidak akan bisa pulih. Selanjutnya, kami pergi secara rahasia, jadi tidak akan tahu. Selain itu, meskipun ia tahu, tidak apa-apa. Saya bukan satu-satunya di Akademi yang bisa mengambil nyawanya, kata Tuan Istana. Longchen terkejut. Dari nada master istana, sepertinya Akademi masih memiliki ahli yang menakutkan. Bahkan dia tidak tahu tentang mereka. Mereka telah menyembunyikan diri mereka terlalu dalam. Cepat kembali dan kemasi barang-barangmu. Kita akan berada di jalan sebentar lagi. Kali ini, perintah diberikan secara pribadi oleh Tuan Jingyuan. Jangan tunda, kata Guru Kuil dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan nada dari Palace Master, dia sangat menghormati lelaki tua misterius ini. Master Istana, yang tidak pernah memandang siapapun, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun kepada Master Jingyuan. Mendengar bahwa semuanya telah diatur, Longchen merasa lega. Dia tidak perlu bertanya lagi. Dia kembali ke kediamannya dan menyuruh semua orang berkemas. Di dalam perguruan tinggi, setiap Dragon Blood Warrior memiliki halaman mereka sendiri yang terpisah. Di dalam halaman terdapat benda-benda yang biasanya mereka gunakan untuk latihan, yang perlu dirapikan. Terutama Guoran dan Xia Chen, keduanya memiliki hal yang paling rumit. Selain itu, mereka tidak bisa meminta bantuan orang lain. Kalau tidak, jika mereka mengacaukan beberapa hal, mereka akan menjadi gila. Untungnya, begitu Longchen menerima berita itu, dia meminta semua orang untuk bersiap. Pada saat dia kembali dari kediaman kepala istana, dia melihat bahwa setiap orang kurang lebih sudah selesai dengan persiapan mereka. Pada saat tuan istana tiba, Dragon Blood Legion telah selesai berkumpul. Melihat formasi tertib para prajurit Dragon Blood, kepala istana memiliki sentuhan pujian di matanya. Apa yang dia puji bukanlah efisiensi Dragon Blood Legion, juga bukan formasi teratur mereka. Sebaliknya, itu adalah fakta bahwa mereka baru saja mengalami pertempuran hidup dan mati. Mereka kelelahan, dan beberapa dari mereka terluka. Namun, mata mereka masih bersinar dengan cahaya yang tajam. Bahkan dalam keadaan lemah, niat bertarung mereka tidak berkurang sedikitpun. Itu seperti naluri pertempuran mereka telah diukir di kedalaman jiwa mereka. Selama mereka tidak mati, mereka tidak akan pernah menyerah untuk bertarung. Semua orang mengikuti kepala istana melalui jalan rahasia ke kedalaman perguruan tinggi. Ada formasi transportasi di sini. Formasi ini dibangun di atas fondasi. Semua orang berdiri di atasnya. Master istana mengaktifkan formasi, dan fondasinya perlahan menyala. Tetapi bahkan setelah sekian lama, tidak ada yang merasakan reaksi sedikitpun. Mereka tidak bisa membantu tetapi melihat satu sama lain. Tidak perlu bingung. Ini adalah formasi transportasi yang membutuhkan waktu tertentu. Paling tidak, akan memakan waktu sekitar dua jam sebelum ada tanggapan. Tunggu saja, kata penguasa istana. Baru kemudian semua orang santai. Mendengar bahwa formasi transportasi tidak akan berfungsi dalam waktu singkat, mereka langsung mulai sembuh di sini. Tuan istana, apa yang dikonsumsi oleh formasi transportasi ini? Xia Chen tidak bisa tidak bertanya. Dia sangat penasaran. Saat ini, dia tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan formasi ini. Itu memakan keberuntungan karma, jawab penguasa istana. Hati semua orang bergetar. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar bahwa sesuatu yang tidak berwujud seperti keberuntungan karma dapat digunakan sebagai energi. Tuan istana, ada yang ingin kutanyakan padamu. Jangan marah, kata Long Chen tiba-tiba. Tuan istana terkejut, berbicara. Long Chen tersenyum. Semua orang mengatakan bahwa kamu adalah pria yang tidak banyak bicara. Tapi setelah berinteraksi denganmu beberapa saat, sepertinya kamu berbeda dari rumor. Mendengar Long Chen tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu, Bai Shishi terus memberinya tatapan penuh arti. Bagaimana mungkin orang yang serius seperti kepala istana membuat lelucon seperti itu? Tapi Long Chen pura-pura tidak melihat tatapan Bai Shishi dan melanjutkan, membuat marah Bai Shishi. Tuan istana tertawa tanpa sadar. Siapa bilang aku pria yang tidak banyak bicara? Oh, aku ingat sekarang. Itu pasti si idiot Bai Zantang. Mendengar Tuan istana menyebut Bai Zantang idiot, Bai Shishi dan Bai Xiaoleh langsung merasa canggung, tapi mereka tidak berani membalas. Bagaimanapun, ayah mereka adalah wakil kepala istana. Tuan istana memiliki kualifikasi untuk memanggilnya seperti itu. Berbicara dengan orang itu seperti memainkan kecapi dengan seekor sapi. Jadi saya tidak mau repot untuk berbicara dengannya. Mungkin seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa bahwa saya adalah orang yang tidak banyak bicara. Selain itu, saya juga tidak suka berbicara. Itu karena ketika saya mengatakan sesuatu, orang lain tidak mengerti. Apa yang harus dibicarakan? Namun, kalian berdua berbeda. Aku melihat bayang-bayang masa mudaku di dalam dirimu. Aku melihat penampilan saudara-saudaraku yang berdarah panas itu. Aku memikirkan saat kita bertarung bersama, desah penguasa istana dengan emosional. Lalu bagaimana dengan saudara-saudaramu itu? Tanya Guoran secara langsung. Begitu dia berbicara, Longchen punya firasat buruk. Tapi Guoran berbicara terlalu cepat, dan dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Seperti yang diharapkan, rasa sakit muncul di mata kepala istana. Mati. Mereka semua mati. Aku satu-satunya yang tersisa. Jika bukan karena Jingyuan, aku sudah lama mati. Begitu Guoran berbicara, Longchen tahu jawabannya. Dengan sifat tertutup Tuan Istana, mudah untuk menebak apa yang dia alami. Namun, Longchen tidak menyangka bahwa nyawa Tuan Istana telah diselamatkan oleh Jingyuan. Tidak heran jika Tuan Istana sangat menghormati Jingyuan. Balasan Tuan Istana menyebabkan suasana menjadi berat. Guoran langsung merasa agak canggung. Di dalam, dia mengutup dirinya sendiri karena berbicara tanpa berpikir. Longchen buru-buru berkata, mengganti topik. Tuan Istana, apakah monster berbulu merah itu berada di alam abadi atau di atas alam abadi? Mendengar ini, semua orang bersemangat dan mendengarkan dengan saksama. Bab 4384. Prajurit Dragonblood telah berpartisipasi dalam pertempuran melawan monster berbulu merah. Sebelum ini, Dragonblood Legion telah menyapu seluruh Grand Desolate World. Sekarang setelah tabir misterius para ahli imortal telah disingkirkan, para prajurit Dragonblood menyadari bahwa yang disebut ahli imortal hanyalah biasa-biasa saja. Beberapa lusin prajurit Dragonblood biasa dapat memblokir serangan ahli imortal. Jika seratus dari mereka bekerja sama, mereka bisa membunuh seorang ahli imortal. Adapun Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, dan Yue Zifeng, Empat Komandan, Guo Ran, dan Xia Chen, mereka semua bisa membunuh ahli imortal sendiri. Harus diketahui bahwa mereka semua baru saja maju ke dunia raja dunia, tetapi mereka bisa membunuh para ahli imortal sendiri. Pertempuran ini telah meningkatkan moral para prajurit Dragonblood ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi saat monster berbulu merah itu muncul, itu menyebabkan hati mereka meledak. Mereka akhirnya menyadari bahwa di alam imortal, masih ada eksistensi yang tidak bisa mereka kalahkan. Tapi aura monster berbulu merah itu jelas dari seorang ahli imortal, jadi bagaimana bisa begitu mengerikan. Pakar imortal biasa tidak berbeda dengan semut di depannya. Perbedaannya terlalu besar. Jadi ketika Long Chen menanyakan pertanyaan ini, semua orang fokus mendengarkan. Mereka juga ingin tahu keberadaan seperti apa itu. Tuan Istana merenung sejenak sebelum berkata, pertanyaanmu ini agak sulit bagiku. Sebenarnya, aku tidak tahu banyak tentang alam. Selain itu, alam kultifasi ras naga saya berbeda dari ras lain. Saya tidak bisa menggunakan pemahaman saya untuk menjelaskannya. Namun, menurut pembagian alam ras manusia, alam abadi sama dengan alam dewa. Itu juga dibagi menjadi tiga bagian. Alam dewa dibagi menjadi ras manusia, earth exalt, dan empirins. Sedangkan untuk alam imortal, pembagiannya agak kabur. Yang pertama dari tiga alam disebut alam abadi, tetapi alam abadi ini mengacu pada tubuh fisik. Tubuh fisik beresonansi dengan Tao Surgawi. Jika tidak ada kekuatan eksternal yang menghancurkannya, secara teoritis dapat hidup selama langit dan bumi. Jika langit dan bumi abadi, tubuh fisik tidak akan bisa dihancurkan. Alam abadi mengacu pada tubuh abadi yang tidak akan membusuk. Itu bukan pemahamanmu tentang tubuh fisik yang tak terkalahkan. Begitu tubuh fisik dihancurkan, hukum keabadian juga akan dihancurkan. Mereka juga akan terkorosi oleh waktu, dan juga akan membusuk. Hanya saja mereka akan bertahan lebih lama. Alam pertama dari alam abadi disebut alam abadi. Energi abadi terkonsentrasi pada tubuh fisik. Adapun tingkat kedua dari alam abadi, itu untuk mencapai tingkat tertentu dari tubuh fisik. Dengan tubuh fisik sebagai fondasinya, seseorang dapat memeras semua energi abadi dalam tubuh fisik dan menyalakan api jiwa, memungkinkan api jiwa bertahan selamanya. Orang seperti itu disebut orang suci. Mendengar ini, Long Chen dan yang lainnya menjadi sadar. Tidak heran monster berbulu merah ini terus menyebut dirinya sebagai orang suci. Jadi dia berada di alam kedua imortal. Monster berbulu merah itu baru saja menerobos ke alam kedua. Kekuatan abadi dari tubuh fisiknya telah disucikan untuk jiwanya. Oleh karena itu, ketika Anda melihat tubuhnya, ia terlihat seperti mayat kering. Tubuh daging abadi adalah langkah pertama, dan itu juga merupakan langkah pertama. Untuk mencapai langkah kedua, seseorang harus mengorbankan langkah pertama. Namun, kekuatan abadi dalam tubuh fisiknya dapat dipulihkan. Hanya saja masih dalam pengasingan saat dibangunkan oleh kalian semua. Itu sebabnya kamu bisa menghancurkan kepalanya dengan mudah. Jika tubuh fisiknya telah pulih, kepalanya tidak akan hancur dengan mudah, kata Tuan Istana. Itu semua keberuntungan. Aku malu, kata Longchen. Dia tidak menyangka orang yang begitu menakutkan akan disembunyikan di dunia tak berawak. Dia mengira bahwa dunia tak berawak akan sama dengan dunia gurun besar. Ia baru saja maju ke alam sein, dan tubuh fisiknya belum pulih. Ia tidak dapat menggunakan kekuatan fisiknya. Satu-satunya hal yang dapat ia gunakan adalah kekuatan spiritualnya. Itu juga mengapa meskipun jelas setan, ia mampu membentuk segel tangan dan menggunakan seni magis untuk menyerang seperti manusia. Seni magis bukanlah kekuatannya. Setelan kuatnya adalah kemampuan ilahi dari ras iblis. Namun, karena tubuh fisiknya yang lemah, ia tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi tersebut. Itulah mengapa orang suci yang kami temui hanyalah orang suci yang setengah matang. Bahkan setelah bergabung dengan tubuhnya, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Jadi aku tidak mau repot untuk membunuhnya. Awalnya, saya berencana untuk meningkatkannya untuk sementara waktu sehingga saya secara pribadi dapat pergi ke dunia tak berawak untuk mengujinya. Pada saat itu, itu tidak akan ditekan oleh Valet Flame Heaven. Kita bisa melakukan pertarungan yang adil dan membayarnya dengan menghujat ras naga. Dengan menyesal, surat Nona Jingyuan datang, dan saya tidak berani menunda. Saya hanya bisa pergi. Sejujurnya, saya sedikit menyesalinya. Saat itu, saya seharusnya menamparkan mereka sampai mati. Sekarang saya telah pergi, saya tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan lain untuk memberi mereka pelajaran, kata Master Asgard menyesal. Master Istana saat ini tidak memiliki sedikitpun kesombongan dari seorang Master Istana. Dia seperti kakak laki-laki yang mengerutu. Sebaliknya, dia memberikan perasaan hangat. Semua orang terhibur sekaligus terkejut. Berdasarkan nada bicara Master Asgard, bahkan jika monster berbulu merah dan Skyroar berbulu merah berada di puncaknya, dia yakin bisa mengalahkan mereka. Master Istana begitu kuat sehingga rasanya dia tidak memiliki garis bawah. Tuan Istana, apakah Anda mengatakan bahwa meskipun dia adalah orang suci, dia adalah orang suci yang paling lemah? Tanya Xia Chen. Itu harus dihitung. Lagi pula, itu hanya menghabiskan energi abadi tubuh fisiknya untuk menyalakan api abadi jiwanya. Itu tidak punya waktu untuk mengkonsolidasikan basis kultivasinya atau memulihkan tubuh fisiknya. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa melarikan diri dari dunia tak berawak tepat waktu. Saya harus memasuki dunia tak berawak untuk menyelamatkan Anda, kata Master Istana. Semua orang sangat tersentuh oleh kata-kata Tuan Istana. Jelas, setiap gerakan Long Chen berada dalam kendali Master Asgard. Dia diam-diam melindungi mereka selama ini. Jadi lain kali kamu bertemu dengan orang suci, larilah sejauh yang kamu bisa. Lagi pula, perbedaan basis kultivasi terlalu besar, dan itu tidak memalukan. Master Istana dengan sungguh-sungguh berkata, begitu seorang suci menyalakan api abadi jiwa mereka, mereka akan memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Anda juga telah melihat bagaimana ras iblis mampu melepaskan serangan yang begitu kuat meskipun tidak mahir dalam seni magis. Jika tubuh fisiknya tidak rusak, itu akan mampu melepaskan kemampuan ilahi ras iblis yang paling mahir. Dengan api abadi, bahkan jika Anda bekerja sama, Anda tidak akan mampu memblokir serangan itu. Yang terpenting, begitu api abadi jiwa mereka dinyalakan, mereka akan menjadi orang suci. Orang suci praktis tidak memiliki kelemahan fatal. Bahkan jika tubuh fisik mereka hancur, karena jiwa mereka abadi, apakah itu kerasukan atau kelahiran kembali, mereka akan dapat dengan cepat kembali ke keadaan puncaknya. Kadang-kadang, karena keterbatasan tubuh fisik mereka, mereka akan mengambil inisiatif untuk menemukan target untuk dimiliki. Adapun Anda, Long Chen, di mata mereka, Anda adalah sepotong daging yang paling menggoda. Anda harus berhati-hati, peringatan kepala istana. Hati Long Chen bergetar, tidak mengherankan jika monster berbulu merah itu tidak terpengaruh sedikitpun meski kepalanya hancur berkeping-keping. Tampaknya setelah menjadi orang suci, tubuh fisik mereka tidak lagi dapat menyebabkan luka fatal pada mereka. Lalu bagaimana kita menghadapi mereka? Tanya Long Chen. Master istana menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Bagaimanapun juga, jika aku ingin membunuh seorang suci, aku hanya bisa menggunakan kemampuan ilahi kegelapanku. Aku memiliki keyakinan untuk mengalahkannya, tapi apakah aku bisa membunuhnya atau tidak? Long Chen ragu-ragu sejenak. Dia baru saja akan bertanya apa alam ketiga dari alam abadi itu. Berdengung. Tiba-tiba, Arnai menyala. Semua orang buru-buru menenangkan diri, tidak lagi berani mengatakan apapun. Selanjutnya, kekuatan spasial yang luas menyelimuti semua orang. Ruang terdistorsi dan semua orang menghilang dalam sekejap. Bab 4385. Berdengung. Long Chen dan yang lainnya merasakan gelombang pusing di kepala mereka sebelum tertidur lelap. Setelah waktu yang tidak diketahui, perasaan pusing menghilang. Long Chen adalah yang pertama bangun. Yang lain juga bangun. Mereka melihat sekeliling dengan kosong. Perasaan tadi terlalu aneh. Ketika mereka bangun, mereka menemukan bahwa sebagian besar luka mereka telah sembuh. Long Chen tidak bisa tidak bertanya. Tuan Istana, berapa lama kita tertidur? Tiga hari. Karena situasi yang mendesak, saya mengubah waktu teleportasi setengah bulan yang asli menjadi tiga hari. Itu sebabnya kamu tertidur. Namun, jika Anda tidak terluka, kami dapat menyelesaikan teleportasi dalam waktu setengah hari. Baiklah, sekarang kita sudah sampai di markas Sekte Surgawi Minghao. Mari kita gerakkan tubuh kita dan biasakan teleportasi, kata penguasa Istana. Semua orang buru-buru berdiri. Ketika mereka mulai bergerak, mereka menemukan bahwa mereka merasa seperti berada di dalam air. Tubuh mereka mati rasa, dan energi spasial formasi teleportasi belum sepenuhnya hilang. Setelah bergerak sebentar, tubuh mereka kembali normal. Di bawah pimpinan kepala Istana, mereka keluar dari formasi. Retak, retak, retak. Tiba-tiba, sebuah gerbang perlahan terbuka, dan tiga pria parubaya yang belum pernah dilihat Longchen muncul di depan mereka. Salam, Tuan Istana. Mereka bertiga membungkuk pada saat bersamaan. Yang mengejutkan Longchen dan yang lainnya adalah bahwa ketiganya mengenakan jubah dari Battle God Hall. Mereka sebenarnya adalah dewa. Harus diketahui bahwa Kepala Istana baru mencapai alam abadi karena pembukaan gerbang. Tapi ketiga orang ini juga telah mencapai alam imortal. Kepala Istana mengangguk. Di mana Dekan? Dekan sudah lama menunggu Kepala Istana dan Dekan Longchen. Silakan lewat sini, kata salah satu pria parubaya. Saat mereka berbicara, mereka bertiga memimpin jalan. Semua orang mengikuti di belakang mereka. Mata Guoran berputar-putar saat dia melihat mereka bertiga. Dia menembak Longchen beberapa pandangan penuh arti, tetapi Longchen hanya memelototinya. Longchen sudah lama melihat bahwa ketiganya juga ahli dari Rasnaga. Namun, mereka bukan dari Faksi Gelap. Guoran tidak bisa menyembunyikan rahasianya. Dia ingin mengirim pesan spiritual ke Longchen, tetapi ada empat dewa di depannya. Dengan sedikit kekuatan spiritualnya, suaranya akan terdengar oleh mereka. Sangat tidak sopan membicarakan orang lain di belakang mereka. Mereka mengikuti lorong itu. Hanya setelah melewati tiga pintu batu tebal barulah cahaya muncul di depan mereka. Ketika mereka berjalan keluar dan melihat dunia di depan mereka, mereka tercengang. Dunia di depannya sunyi sepi. Ada tembok yang rusak di mana-mana, dan ada aura yang membusuk di mana-mana. Aura yang membusuk seperti gas beracun, menyerang tubuh orang, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Para prajurit Dragon Blood hanya bisa menggigil. Mereka tidak terbiasa dengan lingkungan ini. Itu sangat tidak nyaman. Kalian semua terluka. Di bawah pengaruh racun korosif ini, kalian akan merasa lebih buruk. Namun, tidak perlu khawatir. Itu tidak fatal. Sebelum gerbang primal chaos terbuka, ini adalah jalur lain menuju peringkat imortal. Meski sulit, itu tidak jauh lebih buruk dari jalan yang mulus. Guru Istana menjelaskan. Menggunakan pembusukan untuk membangkitkan keabadian. Long Chen terkejut. Ekspresi ketiga pria parubaya itu segera berubah, dan salah satu dari mereka memuji. Benar, Long Chen, kamu jenius. Salah satu dari mereka memuji, tidak heran Anda bisa menjadi dekan cabang Akademi Ling Xiao di usia yang begitu muda. Pemahaman Anda mengagumkan, tolong jangan tersinggung dengan kekasaran saya sebelumnya. Setelah mengatakan itu, orang itu menangkupkan tinjunya ke arah Long Chen. Mereka bertiga adalah ahli dari Battle God Hall. Selain itu, Battle God Hall, dari kepala istana hingga murid terendah, semuanya memiliki temperamen yang aneh dan sangat arogan. Sebagai ahli imortal, mereka secara alami tidak menempatkan bocah raja dunia seperti Long Chen di mata mereka. Meskipun mereka pernah mendengar nama Long Chen, mereka selalu merasa bahwa Long Chen hanya mencapai posisinya saat ini karena keberuntungan. Jadi ketika mereka tiba, mereka hanya membungkuk kepada kepala istana. Mereka bahkan tidak melirik Long Chen dan yang lainnya. Bukan karena mereka memandang rendah Long Chen, tetapi prinsip Battle God Hall adalah bahwa kekuatan dihormati. Jika Anda ingin mereka menghormati Anda, Anda harus memiliki sesuatu yang layak untuk mereka hormati. Kalau tidak, hanya mengandalkan gelar dekan saja masih jauh dari cukup. Mereka telah bertahan dengan pahit di sini selama ratusan tahun sebelum memahami hukum tempat ini. Mereka telah menggunakan pembusukan untuk merusak tubuh fisik mereka, mengaktifkan kehidupan bawaan mereka untuk melawannya. Itu memungkinkan mereka menghasilkan energi abadi, memungkinkan mereka melewati penghalang dan maju ke alam abadi. Sedangkan untuk Long Chen, dia belum mencapai ketinggian itu, juga belum menyentuh pemahaman semacam itu. Tapi hanya dengan satu kalimat, dia telah menunjukkan esensi dari Tao Surgawi, mengejutkan mereka bertiga. Mereka segera menyingkirkan penghinaan mereka terhadap Long Chen dan meminta maaf atas kekasaran mereka sebelumnya. Long Chen buru-buru menangkupkan tinjunya sebagai balasan. Dia bisa melihat bahwa mereka bertiga sangat sombong. Namun, mereka memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Long Chen juga tidak akan marah karena dipandang rendah oleh orang lain. Lagi pula, mereka yang memiliki hati yang kuat tidak akan pernah peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Hanya mereka yang lemah hati yang membutuhkan orang lain untuk memuji mereka. Jika mereka dipandang rendah oleh orang lain, mereka tidak akan dapat menemukan keberadaan mereka sendiri. Kamu terlalu lama tinggal di akademi. Tubuhmu akan berkarat, dan bahkan inderamu mati rasa. Kekuatan din Long Chen tidak di bawahmu. Jika ada kesempatan, Anda bisa bertukar petunjuk dengannya, kata Tuan Istana. Mereka bertiga terkejut. Mereka memandang Long Chen dengan tidak percaya. Mereka percaya bahwa kepala istana tidak akan bercanda, tetapi mereka juga tidak berani percaya bahwa Long Chen memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Lalu dia berkata kepada Long Chen, mereka bertiga adalah ahli ras naga. Mereka tidak jauh berbeda denganmu, orang-orang dengan nasi pahit. Hidup mereka diukir dari tumpukan mayat dan lautan darah. Mereka semua ahli sejati. Namun, di Numinous Heaven Academy, mereka makan terlalu banyak makanan yang damai, dan indera spiritual mereka telah memburuk. Itu sebabnya mereka bingung dengan penampilanmu dan tidak bisa melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Namun, insting mereka belum hilang. Mereka hanya tidur. Setelah beberapa pertempuran dan melihat darah, insting mereka akan terbangun. Pada saat itu, he he. Tuan Istana tertawa nakal dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jelas, Tuan Istana adalah seorang maniak pertempuran. Dia selalu sangat haus akan pertempuran. Melihat Tuan Istana memperlakukan Long Chen dengan sangat hangat, mereka dengan jelas memandang Long Chen dengan cara baru. Setelah mengikuti kepala istana selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya berbicara begitu banyak kepada seseorang. Din Long Chen, aku benar-benar salah menilaimu. Jika ada kesempatan, aku pasti akan meminta bimbinganmu. Salah satu dari mereka berkata kepada Long Chen. Meskipun suaranya penuh hormat, matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Jelas, Battle God Temple dipenuhi oleh para maniak pertempuran. Long Chen tidak ingin bertukar petunjuk dengan orang lain. Sejujurnya, dia benci bertukar petunjuk, terutama bertukar petunjuk yang bertentangan dengan instingnya. Jika dia bertukar terlalu banyak petunjuk, itu akan mempengaruhi kondisinya. Long Chen tidak akan mudah bertarung. Begitu dia melakukannya, itu berarti itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Tujuannya bukan untuk mengalahkan lawannya, tetapi menggunakan metode paling sederhana dan tercepat untuk membunuh lawannya. Long Chen hendak menolak ketika sebuah istana bobrok muncul di depan mereka. Melewati pintu yang rusak, mereka melihat ratusan orang menunggu mereka. Melihat ratusan orang ini, bahkan Long Chen tidak bisa menahan napas dingin. Surga Bab 4386 Yang mengejutkan Long Chen dan yang lainnya adalah bahwa ratusan orang ini semuanya adalah ahli imortal. Selanjutnya, para ahli imortal ini semua tampak setengah baya. Kidarah mereka melimpah, dan mereka tidak menunjukkan tanda penurunan sedikitpun. Mereka berbeda dari ahli imortal dari Gritwastelen dan dunia tak berpenghuni. Itu adalah orang-orang tua, sementara para ahli imortal ini berada di puncaknya. Begitu Long Chen dan yang lainnya masuk, mereka ditekan oleh aura yang menakutkan ini. Jika mereka tidak melawan para ahli imortal sebelumnya, mereka pasti tidak akan bisa bergerak. Long Chen terkejut. Kapan Akademi Lingqiao menjadi begitu kuat? Mereka memiliki begitu banyak ahli imortal. Harus diketahui bahwa ketika Long Chen pertama kali tiba, dikatakan bahwa ahli terkuat di Akademi Lingqiao adalah Dekan Bai Letian, yang hanya seorang raja abadi. Saat itu, Long Chen penasaran. Akademi Lingqiao telah membusuk, dan bakatnya telah layu. Semua jenis kentang goreng telah memprovokasi mereka, tetapi tidak ada ahli super yang datang untuk menantang mereka. Baru sekarang Long Chen menyadari bahwa hanya kekuatan terkuat yang tahu betapa menakutkannya Akademi Lingqiao. Mereka tidak bisa diganggu untuk memperingatkan orang-orang sembrono itu. Mereka lebih dari senang untuk menonton pertunjukan. Din Long Chen, sudah lama sekali. Basis kultifasimu telah meningkat pesat. Selamat. Long Chen melompat ketakutan dari pemandangan di depannya. Dia benar-benar lupa etiketnya. Bai Letian lah yang pertama kali menyapanya dengan senyuman. Salam, Dekan. Salam, Senior. Saya sangat takut sampai lupa harus berkata apa. Saya harap Anda tidak tersinggung, kata Long Chen. Begitu Long Chen mengatakan ini, senyuman muncul di wajah para ahli yang serius. Suasana husuk sangat meringankan. Meskipun semua orang yang hadir adalah ahli imortal, dan Long Chen hanyalah raja dunia kecil, statusnya istimewa. Dia adalah Dekan dalam nama, dan statusnya dihormati. Menurut alasannya, bahkan para ahli imortal ini harus menyambutnya di depan umum sebagai tanda hormat. Tapi Long Chen langsung mengakui bahwa dia adalah seorang junior. Nada suaranya rendah hati dan sopan, dan dia bahkan sedikit menyanjung mereka. Itu membuat mereka merasa sangat nyaman. Pakar imortal ini telah melihat banyak sekali jenius surgawi. Tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang seperti Long Chen, yang memiliki kekuatan seperti itu dan semua jenis lingkaran cahaya sambil tetap bersikap rendah hati. Meskipun beberapa kebanggaan langit bertindak dengan hormat dihadapan mereka, tidak mungkin mereka bisa menyembunyikan kesombongan di kedalaman mata mereka. Tapi Long Chen berbeda. Dia tidak tunduk atau sombong, tidak sombong atau putus asa. Dia sangat rendah hati, tetapi tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Sebaliknya, itu membuat mereka merasakan kekuatannya dari lubuk hati mereka. Mereka tidak bisa tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. Semuanya, duduk. Bai Letian mengindikasikan bahwa mereka adalah Bai Letian melirik Bai Shishi dan Bai Xiaole dengan sedikit kekaguman di matanya. Jelas, dia bisa melihat bahwa mereka berdua menjadi lebih kuat, terutama Bai Xiaole. Dia akhirnya melihat kilatan tajam di matanya. Itu adalah kepercayaan dari seorang ahli. Bai Xiaole akhirnya matang. Bai Letian awalnya ingin memuji mereka berdua, tapi situasi seperti ini tidak tepat, jadi dia hanya bisa menahan diri. Pada saat ini, Tuan Kuil Guru duduk di samping Bai Letian. Bai Letian berkata, Tuan Istana, bagaimana situasi di Ni Ying Tian? Lagi pula, Ni Ying Tian dan Ming Hao Tian terlalu jauh dari satu sama lain. Berita berjalan sangat lambat. Berita terbaru yang mereka terima adalah tentang Long Chen dan yang lainnya setelah kesengsaraan mereka. The Great Wasteland telah dihancurkan oleh Dragon Blood Legion Long Chen, dan sebagian besar dunia kematian telah dihancurkan olehnya. Mereka tidak akan dapat melakukan apapun, kata kepala istana. Kata-kata Tuan Istana mengguncang semua ahli yang hadir. Ketika mereka melihat Long Chen dan yang lainnya sekali lagi, mereka memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuk mereka. Seorang ahli imortal mengangguk. Din Long Chen benar-benar luar biasa. Kedua dunia memiliki cukup banyak ahli imortal. Tidak heran mereka menderita luka dalam yang begitu berat saat bertarung melawan ahli imortal. Mereka semua bisa melihat bahwa Long Chen dan yang lainnya kekurangan energi. Fluktuasi spiritual mereka tergesa-gesa. Luka mereka jelas tidak ringan. Kamu salah. Cedera mereka bukan disebabkan oleh para ahli imortal itu. Para ahli imortal itu tidak bisa melukai mereka. Tuan Istana menggelengkan kepalanya. Oh, mereka bukan ahli imortal. Semua orang tidak bisa menahan keterkejutan. Ketika mereka menghancurkan Gritwastelen, semuanya berjalan lancar. Tapi ketika mereka menyerang dunia kematian, keberuntungan mereka sangat buruk. Seorang pria yang baru saja menjadi orang suci muncul, kata kepala istana. Orang suci. Para ahli dunia imortal yang hadir semuanya terkejut, dan bahkan Bayletian mau tidak mau tergerak. Bukankah Nyingtian adalah jalan buntu? Energi kekacauan utama tidak dapat bersirkulasi. Bagaimana seorang suci bisa muncul? Tanya seorang ahli imortal. Orang itu dari Ras Setan Merah, kata kepala istana. Mendengar kata-kata Master Asgard, para ahli yang hadir tercerahkan. Jelas, mereka semua tahu kemampuan ilahi bawaan dari klan Setan Merah, jadi mereka lega. Tuan istana memberi mereka gambaran kasar tentang apa yang terjadi ketika Longchen dan yang lainnya bertarung melawan monster berbulu merah itu. Ketika mereka mendengar bahwa Legion Dragon Blood mampu memblokir serangan orang suci, mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Selanjutnya, ketika dia mengatakan bahwa Longchen telah menghancurkan kepala monster berbulu merah itu, semua ekspresi para ahli menjadi luar biasa. Jika mereka tidak tahu bahwa kepala istana tidak pernah melebih-lebihkan, mereka bahkan mungkin mengira dia sedang bercerita. Ketika mereka melihat Longchen sekali lagi, mereka seperti sedang melihat monster. Tatapan mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu hanya keberuntungan, hanya keberuntungan. Longchen tersenyum. Tuan Istana juga memberikan gambaran sederhana tentang bagaimana Longchen berurusan dengan pengkhianat umat manusia. Semua ahli mengangguk, merasa bahwa Longchen telah menangani masalah ini dengan sangat baik. Bayi letian tersenyum. Din Longchen selalu rendah hati dan sopan. Itu jarang terjadi pada generasi junior. Namun, bersikap rendah hati dan sopan juga merupakan urusan internal dan eksternal. Kali ini, kami dengan tidak sabar mengundang Anda kembali karena kami ingin mencari juru bicara yang kuat. Melihat seluruh Battle God Hall dan Numinous Heaven Academy, kami benar-benar tidak dapat menemukan kandidat yang lebih baik darimu. Kami harap Anda dapat menyingkirkan sikap rendah hati Anda di masa depan dan menjadi sedikit lebih mengamuk, sedikit lebih kasar, sedikit lebih mendominasi. Longchen dan yang lainnya terkejut, terutama para prajurit Dragonblood. Sepertinya mereka merasa bos mereka sudah cukup mendominasi. Seberapa mendominasi dia nantinya? Salah satu ahli yang duduk di samping kepala istana ingin berbicara beberapa kali, tetapi sekarang dia tidak dapat menahan diri lagi. Din, maaf mengganggumu. Bagaimana kalau aku mengatakannya? Baiklah, kalau begitu wakil kepala istana Lei bisa mengatakannya. Bai Letian tidak marah, dia hanya tersenyum sedikit, mengisyaratkan agar dia yang berbicara. Wakil kepala istana Lei memandang Longchen. Aku akan membuatnya sederhana. Kamu harus mendengarkan. Sebelumnya, kita akan bernalar dengan orang lain, tapi sekarang, kita tidak akan melakukannya. Sekarang, sudah terlambat untuk bernalar. Di masa depan, kita hanya akan berbicara dengan kepalaan tangan kita. Longchen tercengang. Dia masih tidak mengerti. Berdengung. Tepat pada saat ini, sebuah cermin besar muncul di istana. Sebuah adegan muncul di cermin. Ketika mereka melihat adegan itu, Longchen dan yang lainnya merasa kepala mereka akan meledak. Bab 4387. Dalam gambar itu ada sebuah kota kuno. Di dalam kota, arus kuda dan gerbong yang tak berujung bisa terlihat. Itu adalah pemandangan kemakmuran dan keaktifan. Tapi yang membuat marah Longchen dan yang lainnya adalah ada banyak manusia di jalanan. Mereka seperti binatang, dengan kerah di leher dan rantai di sekitar tubuh mereka. Mereka membantu orang menarik kereta. Bahkan ada beberapa orang yang digiring seperti anjing. Bahkan ada kandang di pasar terdekat, di mana pria dan wanita muda dipenjara. Mereka dijual secara terbuka. Umat manusia sebenarnya telah diperlakukan sebagai budak, sebagai binatang buas. Niat membunuh melonjak dari mata Longchen. Ini adalah penghinaan terbesar bagi umat manusia. Di mana ini, Longchen mengatupkan giginya. Ini adalah dunia Yu Yang, salah satu dunia yang dibuka oleh Ming Hao Tian kali ini, jawab seorang ahli imortal. Mereka berani mempermalukan umat manusia seperti ini. Itu terlalu berlebihan. Begitu kita pulih, kita akan menemui mereka, kata Gu Oran. Tidak ada yang bisa menanggung pemandangan seperti itu. Mempermalukan umat manusia. Tidak, mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Seorang ahli imortal menggelengkan kepalanya. Apa, semua orang terkejut dan marah. Ahli imortal berkata, mereka benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri. Tidak ada yang memaksa mereka untuk memasuki dunia Yu Yang. Mereka pergi dengan sukarela. Bagaimana mungkin, Bai Sisi tidak bisa mempercayainya. Pakar imortal berkata, itu benar. primal keoski dunia Yu yang sangat padat, dan hukum Dao Surgawinya adalah yang paling cocok untuk dibudidayakan oleh umat manusia. Dunia Yu yang diberkati dengan hukum Dao Surgawi. Berkultifasi di sana tidak hanya akan meningkatkan kecepatan kultifasi Anda, tetapi pemahaman Anda tentang Dao Surgawi juga akan meningkat. Itulah sebabnya banyak ahli manusia berkumpul di sana. Selain itu, dunia Yu yang memiliki penduduk asli sendiri. Mereka semua memiliki garis keturunan yang kuat dan sangat kuat. Meskipun mereka tidak membenci umat manusia, mereka juga tidak boleh menyukai umat manusia. Paling tidak, mereka memandang rendah umat manusia. Untuk memasuki dunia Yu yang untuk berkultifasi, umat manusia rela bekerja seperti kuda untuk ras asing. Mereka menjual jiwa dan raga mereka, menjadi budak dan hewan peliharaan. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan yang menantang surga, apa yang dapat kamu lakukan? Pergi selamatkan mereka. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Guoran dan yang lainnya mengatupkan gigi, tetapi mereka tidak tahu kemana harus melampiaskan amarah mereka. Awalnya, mereka mengira bahwa orang-orang ini telah dipaksa menjadi budak. Mereka tidak mengira mereka berkulit tebal untuk mengemis pada umat manusia. Mendengar itu, mereka hampir batuk darah. Masih ada lagi. Saat wakil Hallmaster Lei berbicara, pemandangan berubah. Murid manusia yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah, menyembah totem yang aneh. Setelah mereka selesai beribadah, mereka akan meneteskan setetes darah mereka ke totem. Kemudian, tubuh mereka menyala, dan aura mereka naik dengan gila-gilaan. Orang-orang ini menerobos alam mereka satu demi satu. Seperti yang diharapkan, selama aku menyembah para dewa dan mempersembahkan esensi darahku, aku dapat meningkatkan level kultivasiku. Guoran dan yang lainnya terkejut. Apakah ada metode kultivasi seperti curang di dunia ini? Itu tidak mungkin, bukan. Namun, gambar tersebut direkam menggunakan batu giyok fotografi dan tidak dapat dipalsukan. Orang-orang itu benar-benar menerobos satu per satu. Pada saat itu, bahkan Long Chen tercengang. Jika itu benar, lalu apa gunanya berkultivasi dengan pahit? Semua orang bisa saja pergi menyembah para dewa. Melihat orang-orang itu berteriak dengan penuh semangat, Long Chen bisa memahami perasaan mereka. Apalagi mereka, orang lain juga akan sangat bersemangat saat menghadapi situasi ajaib seperti itu. berdengung. Kemudian, pemandangan berubah. Orang-orang dan totem itu hilang, digantikan oleh gurun. Di padang pasir, ada banyak mayat kering. Melihat jubah orang-orang itu, mereka adalah para murid yang dengan bersemangat menerobos masuk. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Seperti yang diharapkan, setelah menerobos secara paksa, potensi laten mereka akan terstimulasi. Begitu potensi laten mereka habis, mereka akan langsung menyerap semua energi mereka, mengambil kembali semua yang telah mereka berikan, termasuk basis kultivasi dan kehidupan mereka. Melihat mayat-mayat kering itu, tatapan Long Chen menjadi lebih dingin. Ini adalah sekelompok orang yang sangat jahat. Adegan sebelumnya hanyalah aksi publisitas untuk menarik lebih banyak orang untuk bergabung dengan mereka. Mereka juga mengundang orang untuk mencobanya secara gratis, menggunakan apa yang disebut kekuatan dewa untuk membantu orang menerobos. Sebenarnya, begitu seseorang menerobos untuk pertama kalinya, mereka tidak bisa berhenti. Jiwa mereka sudah dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat, dan mereka akan jatuh selangkah demi selangkah ke dalam jurang sampai mereka benar-benar dilahap. Banyak orang telah ditipu. Adegan terakhir ini diam-diam dikumpulkan oleh kami, dan kami telah mempublikasikannya. Namun, masih ada orang yang tertipu. Mereka lebih suka percaya dewa itu daripada kita, kata Wakil Ketua Aula Lei tak berdaya. Setetes darah esensi, bantu orang menerobos, mayat kering, Totem, tunggu, senior, bisakah Anda membantu saya memutar ulang adegan itu? Saya ingin melihat Totem itu lagi. Longchen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata. Wakil Ketua Aula Lei memutar ulang adegan pertama. Ketika mereka melihat Totem itu, Guoran dan yang lainnya memeriksanya dengan hati-hati, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun. Totem itu sangat kacau, dan sepertinya tidak ada pola apapun untuk itu. Namun, samar-samar mereka bisa melihat gambar matahari dan bulan di Totem. Selain itu, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Melihat Longchen menatap Totem dengan cermat, yang lain juga memeriksanya dengan cermat. Tapi pemandangannya agak kabur, dan mereka tidak bisa melihat apa-apa. Kami sudah melihatnya berkali-kali. Semua garis pada Totem itu bohong. Mereka sengaja memikat orang ke dalam jebakan. Tidak ada cara untuk melihat misterinya, dan tidak ada cara untuk menyimpulkan asalnya. Akademi sudah lama menelitinya. Ini adalah ghost bed era kekacauan primal. Matahari dan bulan itu adalah matanya, kata Longchen tiba-tiba. Ketika mereka mendengar dua kata, hantu kelelawar, para ahli alam abadi ini tidak bisa tetap tenang. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Dekan Longchen, apakah kamu yakin? Anda harus tahu bahwa klan kelelawar hantu telah dimusnahkan setelah beberapa kali pemusnahan di era kekacauan. Seorang ahli imortal tidak bisa tidak mengatakannya. Guo Ran dan yang lainnya tidak tahu, tetapi para ahli imortal ini telah hidup selama bertahun-tahun dan mengetahui banyak rahasia. Namun ekspresi mereka pun berubah setelah mendengar kata, hantu kelelawar. 70 hingga 80 persen, kata Longchen. 70 hingga 80 persen pada dasarnya adalah kesepakatan yang sudah selesai. Jika Longchen tidak yakin, dia tidak akan menggunakan nada seperti itu. Jika itu benar-benar ras kelelawar hantu, maka dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Ekspresi Wakil Ketua Aula Lei berubah. Melihat ekspresi semua orang berubah, Guo Ran dan yang lainnya bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang ras kelelawar hantu, dan mereka bingung mengapa ekspresi semua orang menjadi begitu serius. Lalu apakah ras kelelawar hantu benar-benar sangat kuat? Bai Xiaole tidak bisa membantu tetapi menyela. Bai Letian juga dengan sungguh-sungguh berkata, itu tidak bisa disebut kuat. Ini menakutkan. Jika benar seperti yang dikatakan Din Longchen dan ras kelelawar hantu benar-benar muncul, maka itu benar-benar akan merepotkan. Meskipun kita tidak yakin, kita harus bersiap untuk yang terburuk. Segera kirim orang untuk mengawasi mereka. Jika perlu, kita akan membayar berapapun harganya dan menyerang dengan kekuatan penuh kita. Kita harus menghentikan mereka sejak awal. Kata-kata, ras kelelawar hantu, menyebabkan suasana menjadi berat. Semua orang terdiam sesaat sebelum Wakil Ketua Aula Lei berkata, mari kita kesampingkan ras kelelawar hantu terlebih dahulu. Kesampingkan masalah ras kelelawar hantu untuk saat ini. Serahkan pada kami, Din Longchen, kami memiliki misi penting untukmu. Bab 4388. Senior, tolong beritahu aku. Longchen tahu bahwa alasan Akademi memanggilnya kembali dengan terburu-buru pasti karena mereka memiliki misi penting untuknya. Kami terdesak waktu. Din Longchen, mohon maafkan kekasaran saya. Wakil Holmaster Lei mengulurkan satu jari. Longchen segera mengerti. Wakil Holmaster Lei ingin menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengirim pesan. Jika dia menggunakan geok fotografi, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Namun, transmisi semacam ini sangat kasar. Jika Longchen adalah murid biasa, Wakil Ketua Ola Lei tidak akan ragu. Tapi Longchen adalah dekan dari supermonasteri, dan transmisi semacam ini tidak sesuai. Jadi dia hanya berpose. Longchen menganggup dan berjalan mendekat. Wakil Holmaster Lei meletakkan jarinya di dahinya, dan informasi mengalir ke dalam pikiran Longchen. Informasi ini adalah tentang hal-hal penting yang telah terjadi setelah 18 gerbang dunia Ming Hao Tian dibuka. Itu termasuk ras masing-masing dunia, kekuatan mereka, sikap mereka terhadap umat manusia, serta kinerja mereka di Ming Hao Tian. Dari 18 dunia, 17 adalah musuh umat manusia. Hanya dunia Yu Yang yang tidak memusuhi umat manusia. Sebaliknya, itu mendiskriminasi mereka. Dapat dikatakan bahwa tidak satu pun dari 18 dunia yang bersahabat dengan umat manusia. Selain dunia Yu Yang, dunia lain tidak berbeda dengan dunia Gritwastelen atau dunia tak berpenghuni. Namun, masing-masing dari 18 dunia ini sangat luas, jauh lebih besar dari dunia tak berpenghuni atau dunia Gritwastelen. Dikatakan bahwa 18 dunia ini terhubung ke alam luar. Primal keoski datang dari alam luar, jadi para ahli dari 18 dunia ini bahkan lebih menakutkan. Yang paling mengejutkan Longchen adalah bahwa 18 dunia ini semuanya memiliki orang suci. Selanjutnya, setiap dunia memiliki lebih dari satu orang suci. Orang suci ini bukanlah orang suci setengah matang seperti monster berbulu merah. Mereka adalah orang suci sejati yang telah maju ke dunia Sein bertahun-tahun yang lalu. Mereka adalah ahli sejati dunia ini. Namun, para orang suci ini tidak akan dengan mudah meninggalkan dunia mereka. Jadi selama Anda tidak memasuki dunia mereka, Anda tidak perlu khawatir bertemu dengan mereka. Pembukaan 18 dunia telah melemparkan Ming Hao Tian ke dalam kekacauan. Ras manusia di sini bahkan lebih buruk daripada di surga Ni Ying. Begitu gerbang dibuka, banyak manusia mengambil inisiatif untuk menyerah. Penampilan sale itu membuat mereka tampak takut orang lain akan merenggut mereka jika mereka terlambat. Beberapa pasukan bahkan secara langsung mengundang ahli dunia lain untuk menjaga markas mereka. Mereka tidak sabar untuk menyerahkan pasukan dan keluarga mereka kepada ahli dunia lain untuk mengungkapkan ketulusan mereka. Di surga Ni Ying, karena Longchen, mayoritas umat manusia mampu mempertahankan rasionalitas mereka. Pengkhianat hanyalah minoritas. Namun, itu berbeda di Ming Hao Tian. Begitu gerbang dunia dibuka, banyak orang bergegas ke berbagai dunia besar untuk mencari lingkungan dan sumber daya kultivasi terbaik. Untuk ini, tidak ada yang tidak bisa mereka jual. Akibatnya, sejak awal, banyak orang memihak orang luar, dan ketika kebanyakan orang melakukannya, yang lain secara alami menerima metode ini dan tidak merasa memalukan, dan mereka semua mengikutinya. Ming Hao Tian telah menjadi contoh klasik, menertawakan orang miskin tetapi tidak pada pelacur. Bahkan sebagai budak ras alien, dia sering memandang rendah manusia biasa dan merasa lebih unggul dari mereka. Itu belum semuanya. Bahkan para ahli dari surga lain mendengar situasi Ming Hao Tian dan tidak ragu mempertaruhkan nyawa mereka untuk melintasi surga. Beberapa orang bahkan bangkrut. Jika itu tidak cukup, mereka akan merampok orang lain. Begitu mereka punya cukup uang, mereka akan lari. Awalnya, biaya melintasi langit sangat tinggi. Karena kenaikan harga Ming Hao Tian, para ahli dari berbagai dunia berkerumun, menyebabkan biaya melintasi langit menjadi sangat tinggi. Namun, itu tetap tidak bisa menghentikan orang-orang untuk mendambakan Ming Hao Tian. Bagaimanapun, Ming Hao Tian saat ini benar-benar berantakan. Selama Anda keluar dari akademi, Anda akan melihat banyak sekali bentuk kehidupan yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Mereka berjalan berkeliling tanpa keberatan sedikitpun. Rasanya seperti Anda sedang berjalan di halaman belakang Anda sendiri. Adapun umat manusia, jika ingin memasuki dunia lain, akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Jika mereka tidak memiliki jaminan yang kuat, mereka harus dicap dengan tanda spiritual dan menjadi budak. Namun meski begitu, ada banyak sekali ahli yang menunggu untuk memasuki dunia lain. Untuk tempat menjadi budak, banyak orang berjuang sampai kepala mereka berdarah. Beberapa bahkan kehilangan nyawa mereka. Sebelumnya, ketika Long Chen melihat orang-orang itu digunakan seperti ternak, amarahnya melonjak ke langit. Tapi sekarang, amarahnya dipadamkan oleh seember air dingin. Hatinya sedingin es. Itu semacam kedinginan yang membuat orang putus asa. Perut Long Chen penuh amarah, tapi dia tidak tahu harus melampiaskannya pada siapa. Melihat orang-orang itu diintimidasi dan dihina, dia hanya bisa meratapi kemalangan mereka dan marah atas kegagalan mereka untuk melawan. Din Long Chen, ini adalah situasi Ming Hao Tian saat itu. Dapat dikatakan sangat kacau. Namun, orang-orang ini sangat licik. Mereka berbeda dari para idiot di dunia kematian dan gurun besar. Mereka sengaja mengacaukan situasi umat manusia untuk membingungkan pikiran orang. Segera, mereka akan menggunakan orang-orang ini untuk menguji Akademi Lingqiao. Semangat mereka sangat tinggi. Dunia kultifasi telah memuja yang kuat sejak zaman kuno. Tapi ahli ras manusia ditekan oleh para elit dunia ini. Itu hanya menyulut kesombongan mereka. Para jenius surgawi dari dunia ini membangun prestise mereka di Ming Hao Tian. Mereka mengumpulkan pengikut. Banyak jenius surgawi umat manusia yang memuja kekuatan atau haus akan sumber daya. Mereka semua berada di bawah mereka. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi para ahli umat manusia, selain para penganut Dewa Brahma, akan menjadi budak mereka, kata Wakil Kepala Istana Lei. Penganut Dewa Brahma, orang-orang ini tidak berani menyentuh Penganut Dewa Brahma. Long Chen terkejut. Wakil Kepala Istana Lei berkata, memang, kekuatan ini sama sekali tidak mengganggu orang-orang percaya Dewa Brahma. Tidak ada gesekan. Nyatanya, beberapa penganut Dewa Brahma tidak cukup teguh dan memilih untuk bergabung dengan pakar dunia lain. Akibatnya, mereka langsung dibunuh oleh para ahli tersebut. Senyum dingin muncul di wajah Long Chen. Menarik. Konferensi Sage Monarch ini adalah skema yang sangat besar. Dewa Brahma menggunakan kami untuk membuka gerbang ke dunia lain. Sekarang, para ahli dari dunia ini tidak mencampuri rencana Dewa Brahma. Mereka bahkan tidak bisa diganggu untuk mengadakan pertunjukan. Mendengar ini, para ahli imortal terdiam. Ada banyak hal yang mereka sadari, tetapi beberapa hal tidak bisa dikatakan begitu saja. Mereka merasa sebaiknya tidak membiarkan generasi muda mengetahui hal ini. Mereka tidak ingin generasi muda menanggung begitu banyak tekanan. Wakil Tuan Istana Lei, apa yang kamu ingin aku lakukan? Ekspresi Long Chen suram. Dia mengambil napas dalam-dalam, menenangkan amarahnya dan membuat nadanya sedikit lebih tenang. Sangat sederhana. Setelah kamu sembuh, pergilah dan beritahu mereka siapa raja dunia ini. Wakil Kepala Istana Lei tersenyum tipis. Bab 4389. Orang-orang Dragon Blood Legion semuanya telah pergi. Hanya Bayletian, Kepala Istana, dan ratusan ahli imortal yang tersisa. Din, aku merasa Din Long Chen tahu terlalu banyak. Tekanannya terlalu besar. Itu bukan hal yang baik untuknya, kata salah satu ahli imortal dengan cemas. Betul, dari segi usia, mereka masih anak-anak. Menurut alasannya, mereka harus berada di puncak kesombongan mereka. Tapi apakah itu Long Chen atau para prajurit Dragon Blood itu? Mereka semua sudah dewasa terlalu dini. Mereka menderita kedewasaan yang seharusnya tidak mereka miliki pada usia mereka, keluh ahli imortal lainnya. Dekan menggelengkan kepalanya. Tidak ada jalan lain. Mereka semua benar-benar tumbuh melalui penderitaan. Baik itu Long Chen atau para prajurit Dragon Blood itu, mereka tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Jalur kultivasi dipenuhi duri, dan setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati. Ini seperti berjalan di atas es tipis. Ketika Sisi dan Xiao Le bersama mereka, mereka seperti dua anak yang belum dewasa. Itulah bedanya. Anak-anak tanpa payung hanya bisa berlari di tengah hujan. Jika mereka berlari, mereka hidup, tetapi jika tidak, mereka mati. Kultivasi itu kejam. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk itu. Dia lebih jelas dari siapapun tentang pengalaman pahit Long Chen. Di belakang kekuatan Long Chen ada penderitaan yang tak terbayangkan. Orang-orang hanya melihat sisi baiknya, tetapi mereka tidak melihat tumpukan mayat dan lautan darah di belakangnya. Itulah mengapa saya khawatir Din Long Chen tidak akan dapat mencapai efek yang kita inginkan. Sayangnya, kita memiliki banyak orang sombong dan lalim, tetapi kekuatan mereka tidak cukup untuk mendukung kesombongan mereka. Din Long Chen sangat kuat, tapi dia terlalu dewasa. Sepertinya dia sudah melewati usia sombong dan lalim. Aku ingin tahu apakah dia, kata seorang ahli imortal dengan cemas. Saat ini, umat manusia kurang percaya diri. Hati mereka dalam kekacauan. Jika kita tidak menciptakan pahlawan untuk umat manusia, kehendak umat manusia cepat atau lambat akan terhapus oleh kekacauan ini. Berbagai dunia besar mengincar Akademi Lingkiau kita dengan tamak, dan Dewa Brahma bersembunyi di balik bayang-bayang. Akademi Lingkiau kami tidak bisa tinggal diam. Krisis, krisis, peluang, peluang. Banyak kekuatan umat manusia secara diam-diam mengumpulkan kekuatan. Mereka tahu bahwa target pertama dari dunia besar ini adalah Akademi Lingkiau kita. Selama kita tidak jatuh, mereka tidak perlu khawatir. Mereka bisa berkembang dengan damai, tapi kita tidak bisa. Kami harus melawan dengan kuat untuk memenangkan lebih banyak inisiatif. Alasan mengapa banyak dari kita datang ke sini adalah untuk memberi kepercayaan pada Din Long Chen. Dia tidak perlu terlalu berhati-hati. Dengan begitu, dia dapat menyebabkan masalah sebanyak yang dia inginkan. Namun, saya benar-benar tidak dapat memahami sorot matanya ketika dia pergi. Saya tidak tahu apakah dia bisa melakukan apa saja, kata Wakil Kepala Istana Lei tanpa daya. Kamu semua mengkhawatirkan apa-apa. Saat ini, Master Kuil membuka mulutnya. Semua orang memandang guru kuil. Master Kuil dengan acuh-ta'acuh berkata, Tidak ada dari kalian yang memahaminya. Sebenarnya, Long Chen bukanlah seseorang yang suka menggunakan otaknya. Dia lebih suka melakukan sesuatu dengan kekerasan. Hanya ketika dia tidak cukup kuat, dia harus menghitung jumlah langkah yang dia ambil untuk menganalisis situasi antara dirinya dan musuh. Dia harus membayar harga terkecil untuk mendapatkan manfaat terbesar. Itu karena Long Chen selalu dalam kesulitan. Dia tidak punya pilihan selain merencanakan dengan hati-hati, atau dia sudah lama mati. Sekarang kami mendukungnya, dia tahu lebih baik dari siapapun apa yang kami inginkan. Anda khawatir dia tidak akan menimbulkan masalah yang cukup, tetapi saya sebaliknya. Saya khawatir jika dia menyebabkan terlalu banyak masalah, kami tidak akan bisa menekannya. Ini. Para ahli imortal saling memandang dengan cemas. Untuk sesaat, seluruh Aola Hening. Tiga hari kemudian, Long Chen adalah orang pertama yang keluar dari pengasingan. Luka-lukanya telah sembuh semua. Meskipun luka-lukanya adalah yang terberat, dengan dukungan energi kehidupan ruang kekacauan primal, pemulihannya sangat cepat. Menurut perkiraan Long Chen, alasan dia membutuhkan waktu lama untuk pulih dari luka-lukanya adalah karena dia telah dilukai oleh kekuatan para orang suci. Jika dia tidak bertarung dengan monster berbulu merah itu, para ahli imortal itu tidak akan bisa melukainya sama sekali. Namun, ini juga mengingatkan Long Chen bahwa dia tidak bisa ceroboh ketika bertemu orang suci di masa depan. Jika dia ceroboh, dia mungkin benar-benar akan mati di tangan mereka. Saat ini, kekuatan Long Chen telah pulih sepenuhnya. Selain itu, setelah begitu banyak pertempuran, energi hidupnya telah terstimulasi secara mendalam. Ranahnya sebenarnya telah maju dari ranah Raja Dunia awal ke panggung surga pertama. Sayang sekali saya terlalu sibuk selama ini dan tidak memiliki pil obat yang cukup. Jika tidak, dengan bantuan pil obat dan rangsangan pertempuran, saya mungkin bisa menembus ke tahap surga ketiga atau bahkan panggung surga keempat. Long Chen agak jengkel. Itu karena Long Chen telah makan begitu banyak pil obat sehingga dia mengembangkan resistensi yang sangat besar terhadap pil obat. Hanya melalui stimulasi pertarungan hidup dan mati dia bisa lebih merangsang sifat obat tubuhnya. Dia telah melewatkan kesempatan untuk maju dengan cepat. Namun, Long Chen juga tidak berdaya. Meskipun dia tidak perlu khawatir tentang memurnikan pil, karena dia memiliki huo linger dan kuali langit dan bumi. Namun, huo linger adalah salah satu kartu truf penyelamat hidupnya. Dia harus mempertahankan kondisi puncaknya untuk menghadapi bahaya yang tidak terduga. Dalam situasi seperti itu, memurnikan pil akan mempengaruhi keadaan huo linger. Meskipun memurnikan pil itu penting, itu bahkan lebih penting daripada pertempuran antara Great Wasteland dan dunia tak berpenghuni. Itulah mengapa huo linger tidak memurnikan pil apapun. Setelah keluar dari pengasingan, hal pertama yang dilakukan Long Chen adalah mengirim pikirannya ke ruang kekacauan utama untuk menyempurnakan pil Raja Dunia dengan huo linger. Berdengung. Kuali langit dan bumi bergetar, dan rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di atasnya. Cahaya ilahi beredar di sekitarnya, membuatnya tampak sakral dan bermartabat. Long Chen terdiam. Ketika aku memintamu untuk membantuku bertarung, kamu berpura-pura tertidur. Ketika datang untuk memurnikan pil, kamu akan bangun. Sebagian besar waktu, rune di kuali langit dan bumi benar-benar mengabaikannya. Hanya ketika Long Chen sedang memurnikan pil barulah ia mau berkomunikasi dengannya. Itu seperti selain ketika dia sedang memurnikan pil, itu tidak mau berkomunikasi dengannya. Rumput dunia surgawi. 10 ribu akar kesengsaraan. Buah tiga bunga. Teratai air yang ceroboh. Itu benar, teratai air reckless dapat diganti dengan teratai air mata iblis. Efeknya akan lebih baik. Saat mempelajari bahan obat, Long Chen tiba-tiba teringat bahwa bahan utama dapat diganti dengan teratai air mata iblis peringkat ke-7. Teratai air mata iblis peringkat ke-7 setara dengan teratai air mata iblis empirean. Berbicara tentang teratai air tanpa celah, dia tiba-tiba teringat pada Lian Wuying. Kembali ke arena Sage King, dia telah mengalahkannya. Pada akhirnya, dia telah berubah menjadi biji teratai yang dia bawa ke ruang kekacauan utama dan dikubur di tanah. Belakangan, Long Chen telah melupakan masalah ini. Karena dia telah maju ke dunia Raja Dunia, ruang kekacauan utama telah meluas puluhan kali. Itu berbeda dari sebelumnya. 3.000 kayu lunar dan kayu fusang kuno tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Mereka masing-masing menemukan posisi mereka sendiri, menjaga jarak tertentu dari pohon lain. Sepertinya mereka diatur menurut semacam formasi. Adapun tempat Long Chen menanam benih teratai, sekarang ditempati oleh kayu fusang kuno. Kolam teratai asli juga telah menghilang. Kali ini, Long Chen memikirkan mereka dan mulai mencari. Di sudut gelap ruang kekacauan utama, dia melihat kolam dewa hitam. Sudah ada 10.000 teratai setan di kolam ilahi. Masing-masing tingginya puluhan ribu mil. Tapi di depan Lunar Wood, mereka biasa-biasa saja. Jika Long Chen tidak mencarinya, dia tidak akan tahu bahwa mereka diam-diam tumbuh. Sial! Mereka semua teratai air mata iblis peringkat ke-7. Sekarang, he he, aku akan menyempurnakan pil Raja Dunia kelas atas. Long Chen sangat senang. Dia memetik semua biji teratai dan langsung menyalakan api untuk memurnikan pil. Bab 4390 Kali ini, Long Chen sedang memurnikan pil di dunia luar. Ketika pil flame naik, aura heaven and earth cauldron beredar, dan energi kekacauan utama di udara dengan gila-gilaan tersedot ke dalam tungku. Long Chen benar-benar fokus. Ini adalah pertama kalinya dia memurnikan pil di lingkungan seperti itu. Dia ingin mengamati efek energi kekacauan primal pada pil obat. Lagi pula, meskipun ada banyak formula pil dalam ingatan dewa pil, hanya memiliki formula pil itu jauh dari cukup. Nyala api harus berubah sesuai dengan perubahan di dunia luar. Selain itu, Long Chen harus menemukan metode pemurnian terbaik secepat mungkin dan kemudian mengajarkannya kepada Huo Linger. Namun, dia dengan cepat menemukan bahwa dia terlalu memikirkan banyak hal. Krune heaven and earth cauldron berubah dengan sendirinya. Long Chen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Kuali langit dan bumi sedang memurnikan pil sendiri. Apa yang kamu lakukan? Ini tidak benar. Long Chen mencoba mengubah nyala api beberapa kali, tetapi kuali langit dan bumi memotongnya. Kakak Long Chen, kuali langit dan bumi ingin aku memurnikan pil sesuai dengan metodenya, kata Huo Linger tiba-tiba. Kamu bisa berkomunikasi dengannya, Long Chen terkejut. Aku hampir tidak bisa memahami sedikit emosinya, kata Huo Linger. Kalau begitu biarlah. Long Chen hanya bisa menyerah. Jika kuali langit dan bumi ingin memurnikan pil seperti ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, dia tahu bahwa ini jelas bukan cara yang baik untuk memurnikan pil. Berdengung. Kuali langit dan bumi bergetar. Tutupnya terbuka, dan sembilan pil obat terbang keluar. Sembilan pil raja dunia kelas menengah. Jika seorang alkemis biasa mampu memurnikan pil kelas menengah pada percobaan pertama mereka, dan sembilan di antaranya, mereka pasti akan menjadi liar dengan gembira. Tapi bagi Long Chen, ini tidak bisa diterima. Hal macam apa ini? Bisakah pil obat seperti itu dimakan? Apalagi pil obat kelas menengah, bahkan pil obat kelas tinggi tidak akan berpengaruh padanya dengan ketahanannya saat ini terhadap bahan obat. Seperti yang aku katakan, kamu tidak bisa melakukan ini. Long Chen akhirnya tidak bisa menahan keluhannya. Tapi di tengah jalan, dia menutup mulutnya. Dia melihat bahwa beberapa serutan tembaga telah jatuh dari kuali langit dan bumi. Pada saat itu, Long Chen menyadari bahwa tujuan kuali langit dan bumi bukanlah untuk memakan pil, tetapi untuk membantunya. Baiklah, aku mengerti. Kamu bisa melanjutkan. Karena itu masalahnya, Long Chen tidak memaksanya. Dia secara langsung menyuruh Huoling Er dan pil penyulingan kuali langit dan bumi di sini. Itu akan bermanfaat bagi pemulihan kawah langit dan bumi. Selama kuali langit dan bumi dapat memulihkan bahkan sebagian kecil dari kekuatannya, itu akan sangat membantunya. Dia meninggalkan kuali langit dan bumi dan Huoling Er, serta bahan obat yang cukup bagi mereka untuk memurnikan pil sendiri. Bagaimanapun, kuali langit dan bumi memiliki jejak jiwanya, jadi akan sangat mudah bagi kuali langit dan bumi untuk menemukannya. Adapun Huoling Er, selama dia berada dalam jangkauan indranya, jiwa mereka akan terhubung. Itu karena kuali langit dan bumi perlu menyerap sejumlah besar ki spiritual kekacauan primal. Meskipun ruang kekacauan utama juga memiliki lautan ki spiritual kekacauan utama, ki spiritual itu berasal dari mayat dan batu roh kekacauan yang telah dia kumpulkan. Ki spiritual kekacauan ruang primal Ruang kekacauan terbatas. Setiap bit yang dia gunakan sedikit lebih sedikit. Tapi ki spiritual kekacauan langit dan bumi tidak terbatas. Selain itu, itu gratis. Dia secara alami tidak akan menyianyiakan ki spiritual ruang kekacauan primal. Longchen pergi sendiri, bergegas ke Akademi. Lokasinya saat ini adalah wilayah Battle God Hall. Battle God Hall adalah dunia tersembunyi, tersembunyi di balik Akademi Lingkiau. Lokasi Battle God Hall adalah rahasia Akademi Lingkiau. Ada sangat sedikit orang di Akademi yang mengetahui rahasia ini. Bisa dikatakan bahwa Battle God Hall adalah senjata rahasia Akademi Lingkiau. Begitu Longchen meninggalkan Battle God Hall, dia harus melalui dua formasi transportasi sebelum tiba di formasi transportasi rahasia Akademi. Ketika tetua yang menjaga formasi transportasi melihat Longchen, mereka terlonjak kaget, hampir tidak berani mempercayai mata mereka. Jelas, mereka tidak tahu bahwa Longchen diam-diam telah kembali ke Akademi Lingkiau. Salam, Dekan Longchen. Keempat sesepuh buru-buru membungkuk ke Longchen setelah pulih dari keterkejutan mereka. Tetua, saya baru saja kembali. Ini adalah rahasia Akademi, jadi tolong bantu saya merahasiakannya, kata Longchen. Jangan khawatir, kami mengerti, kata sesepuh buru-buru. Mendengar itu, Longchen berbalik dan pergi. Untuk mempermudah, dia telah membuat topeng ungu untuk dirinya sendiri. Topeng itu dipadatkan dari rune darah ungu. Itu bisa berubah menjadi bentuk apapun, sehingga orang lain tidak bisa melihat wajah Longchen, juga tidak bisa merasakan auranya. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi Longchen untuk bergerak. Sepasang sayap Kunpeng muncul di punggungnya, dan dia menembak ke arah biara luar seperti bintang jatuh. Ketika dia melewati hutan yang damai, dia melambat dan melihat sekeliling. Namun setelah lama mencari, dia tetap tidak melihat target yang dia cari. Kakak Longchen, apakah kamu mencariku? Tepat pada saat ini, sebuah suara yang dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan terdengar. Awan keberuntungan muncul di langit, dan seekor bangau yang indah terbang menuju Longchen, sayapnya berkibar di udara. Cahaya tujuh warna menyelimuti seluruh dunia. Hutan yang tenang diselimuti awan pelangi, membuatnya tampak seperti surga di dunia fana. Dia kecil, kamu sebenarnya tidak tidur. Longchen terkejut sekaligus senang. Dia datang menemuinya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia kembali ke akademi, dia dengan tidak sabar ingin bertemu dengannya. Mungkin di dalam hatinya, dia sudah memandangnya sebagai adik perempuannya. Lagi pula, ketika dia menghabiskan waktu paling lama dengan Long Xiaoyu, Long Xiaoyu seumuran dengannya. Melihatnya seperti melihat adik perempuannya sendiri. Hidung Longchen berubah sedikit masam. Dia tahu bahwa setelah bertahun-tahun, Long Xiaoyu sudah lama tumbuh dewasa. Tapi dalam kesannya, dia masih hal kecil itu. Kakak Longchen. Little hair terbang di depan Longchen dan berubah menjadi gadis kecil yang cantik. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Longchen, matanya yang indah dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Kakak Longchen, kamu yang terbaik. Aku hanya bermimpi kamu kembali, dan aku merasakan auramu. Jadi mimpi itu tidak bohong. Kamu benar-benar datang untuk menemukanku. Mata jernih Little hair seperti permata paling murni dan terindah di dunia ini. Melihatnya membuatnya merasa seperti jiwanya dimurnikan, membuatnya melupakan semua rasa sakit dan kesedihan di dunia ini. Aku selalu merindukanmu. Sekarang dunia dalam kekacauan, aku khawatir kamu akan diganggu oleh orang jahat, jadi aku datang menemuimu. Melihat kamu baik-baik saja, aku merasa nyaman, kata Longchen. Longchen benar-benar sedikit khawatir dengan adik perempuan ini. Dia tahu bahwa ras bango abadi pelangi adalah binatang menguntungkan dao surgawi, dan tidak ada ras yang berani menggertak mereka. Tapi sekarang berbeda, semua jenis monster telah muncul, dan tidak ada yang selamanya tak terkalahkan. Perlombaan Rainbow Immortal keren bukannya tanpa musuh bebuyutannya. Jadi Longchen segera datang menemuinya. Kakak Longchen, kamu yang terbaik. He he, Little Hair bersandar kepelukan Longchen dengan penuh semangat. Momong-momong, kakak, bisakah kamu mengajakku bermain? Aku selalu ingin melihat dunia luar, kata Little Hair. Dunia luar penuh dengan orang jahat. Apakah kamu tidak takut? Tanya Longchen. Aku tidak takut, aku tahu kakak akan melindungiku, kata Little Hair. Itu benar. Namun, kakak bisa saja membunuh orang kapan saja. Aku tidak ingin matamu yang murni dinodai oleh pembantaian, kata Longchen. Dia tidak ingin dia melihat kekejaman dunia luar. Ibuku berkata bahwa Ras Bangau Abadi Pelangi memiliki misinya sendiri. Dia setuju untuk membiarkanku keluar untuk melihat dunia luar, kata Little Hair. Melihat wajah cantik Little Hair yang dipenuhi dengan keseriusan, dia tahu bahwa Little Hair tidak akan berbohong. Baiklah, kalau begitu kakak akan mengajakmu bermain selama beberapa hari. Longchen tertawa dan meletakkannya di punggungnya. Di tengah tawanya yang seperti bel, sayap kunpeng terbang melintasi langit. Longchen tersenyum. Tuan Longsan telah kembali. Teman-teman Minghao Tian, kamu bisa gemetar sebanyak yang kamu mau. bye-bye. Terima kasih.